Beralih ke informasi sepak bola, pemirsa Arema FC mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 1-0 di putaran kedua BRI Liga 1 2022. Singo Edan kini meramaikan persaingan di puncak klasemen. Bertanding di Stadion Kompayang Sujana dan Pasar Bali minggu petang, Bayangkara FC tampil menekan Arema sejak kick-off dimulai. Namun demikian Arema bermain sabar, serangan demi serangan Bayangkara FC bisa dipatahkan. Di menit ke-20 Arema membuat kejutan, gol Rizky Dwi Pebriantur membawa Singo Edan memimpin 1-0. Memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok, sepakan Rizky Dwi melaju kencang masuk ke gawang Bayangkara FC. Dan babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Di babak kedua, Arema FC bermain lebih solid. Pada menit ke-50 peluang didapat Carlos Fortes, namun upayanya masih bisa diamankan keeper Bayangkara FC,awan Seto. Hingga laga berakhir, tak ada gol balasan tercipta. Hasil ini membuat Arema mengoleksi 37 poin sama dengan Persib dan Bayangkara. Dimana Persib di posisi pertama, Arema di kedua dan Bayangkara posisi ketiga. Sementara itu jelang, Persibaya melawan Persikabo 1-9-7-3. Kedua tim sama-sama bertekad akan memenangkan pertandingan. Meskipun diunggulkan, Persibaya tetap tidak meremehkan Persikabo yang tampil impresif pada laga-laga terakhir. Sementara Persikabo akan meracik strategi jitu guna menembangkan tim Bajul Ijo. Membalas kekalahan melawan Persibaya pada putaran pertama menjadi motivasi kuat Laskar Pajajaran untuk mengalahkan tim Asuhan Aji Santoso tersebut. Saksikan laga seru Persikabo melawan Persibaya, Surabaya. Senin, pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Live exclusive hanya di Indonesia.